Terima kasih. Kata nenek, supaya tidak ada beban lagi di keluarga nenek. Apalagi waktu itu, nenek saya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan ibu saya. Oleh karena itu, nenek saya memaksa ibu untuk menikah. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ibu saya menuruti kemauan nenek saya. Walaupun sebenarnya ibu tidak suka dan tidak mau dimikahkan. Waktu ibu mempunyai anak saya, beliau sering sedih dan sering menangis. Karena melihat teman sebayanya masih bersekolah. Terima kasih telah menonton! Nama saya Indrawati, saya ibunya Lina. Dulu saya menikah umur 12 tahun. Karena orang tua saya tidak bisa menjahai saya sekolah. Dan setelah menikah, emosi saya belum stabil. Jadi sering bertengkar sama suami saya. Jadi ke depannya saya ingin, dan tidak terjadi lagi sama anak-anak lain, termasuk Lina. Saya ingin sebagai orang tua menyekolahkan anak saya sampai semampu saya setinggi mungkin. Jadi saya ingin Lina sukses ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!